Bagaimana? Unik dan menarik bukan? Ya, mini skuter-mini skuter ini terbuat dari kaleng bekas. Benda yang bagi kebanyakan orang sudah tidak berguna lagi. Tapi bagi orang yang kreatif, kaleng ini bisa menjadi sumber rejeki. Contohnya, Hopi Tartun. Anak muda asal condek Jakarta Timur inilah yang mengubah kaleng bekas menjadi benda-benda seni yang unik dan menarik. Lihatlah kembali mini skuter-mini skuter buatan Hopi ini. Desainnya unik, lucu dan menarik. Menurut Hopi, untuk menciptakan sebuah mini skuter ini memang membutuhkan waktu cukup lama. Untuk membuat sebuah mini skuter saja bisa memakan waktu hingga 2 jam. Bahkan bisa lebih lama lagi jika desainnya rumit dan detil. Tapi, cara membuatnya tidak terlampau sulit. Cukup memanfaatkan kaleng bekas dan peralatan sederhana seperti gunting dan tang. Kalau dibilang modal dari awal sih, sebenarnya saya tidak pakai modal karena alat-alat ada di rumah. Terus bahan bakunya kita bisa ambil. Tapi kalau untuk mempercantik, lebih unik lagi kita ya modal untuk chatnya gitu. Karena tidak sampai 100 ribu. Tidak sampai 100 ribu. Cicil sih modal. Nah, kalau kaleng bekas sudah berubah wujud jadi seperti ini, duit pun langsung datang. Opik si pendiri rumah kreatif Arkin Moskart mini skuter ini bisa menjual karyanya 50 ribu rupiah per buah. Setiap hari rata-rata Opik bisa menjual 10 buah mini skuter. Demikian laporan Gali Keraldi dan Ahmad Junaidi dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!